Sorotan berikutnya saudara, untuk mengetahui lebih pasti penyebab terjadinya kecelakaan tunggal yang menewaskan 8 orang di desa Weringin Anom, kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Polda Jatim menerjunkan tim untuk olah tempat kejadian perkara, dan dari olah TKP, petugas tidak menemukan adanya upaya pengereman mobil dari pengemudi. Dengan menggunakan teknologi yang menangkap gambar animasi, tim ditelantas Polda Jatim dan Polres Malang melakukan olah TKP di jalur wisata Bromo Tengger Semeru, Kabupaten Malang. Olah TKP kecelakaan tunggal yang menewaskan 8 orang dan melukai 6 penumpang mobil bak terbuka ini terbagi dalam 2 sesi. Pengukuran dan pengumpulan data secara manual, serta pengambilan foto dan video menggunakan teknologi canggih berupa kamera animasi Traffic Accident Analyzer atau TAA. Melalui teknologi TAA ini, nantinya petugas akan mendapatkan gambaran penyebab terjadinya kecelakaan. Mulai dari laju kecepatan, jarak pengereman, pergerakan mobil, hingga gambaran saat mobil bak terbuka menabrak pohon. Dari hasil olah TKP, petugas tidak menemukan adanya bekas atau upaya pengereman dari supir, hingga terjadinya kecelakaan tunggal. Jadi menurut keterang saksi, mobil melaju di atas normal, jadi cukup kencang. Kemudian tidak ada kendaraan lain, baik dari arah yang berlawanan maupun dari arah yang searah. Jadi kondisi cukup lengang, tahu-tahu mobil itu menabrak pohon demikian. Bisa lengkah atau sempat ada pengereman mendadak? Untuk bekas-bekas kita pemeriksaan di TKP, tidak ada bekas pengereman. Jadi murni kendaraan itu melaju tanpa ada upaya dari pengemudi untuk mengurangi kecepatan maupun melakukan pengereman. Selain menggunakan peralatan canggih, petugas juga mengumpulkan keterangan dari enam saksi di lokasi kejadian. Sebelumnya pada Rabu siang, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut rombongan arisan menabrak sebuah pohon di jalur wisata Bromo Tengger, Semeru. Dalam kecelakaan tunggal ini, 8 orang penumpang meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur